Aksi main hakim sendiri yang berujung kematian kembali terjadi. Seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan yang diduga mencuri, tewas dihakimi masa. Jenasa pemuda berinisial RGP, 22 tahun, kini terbujur kaku di kamar jenasa Rumah Sakit Bayangkara, Mohamad Hasan Palembang, Sumatera Selatan, kami siang. Jenasa RGP tengah diotopsi untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban. Jadi kita pagi ini melakukan perlisahan jenazah, diduga kasus pengirayaan. Perlisahan luar sementara, yang kita temukan itu adanya kekerasan gumpul di kepala. Bominan tak? Ya, lebih dominan di sana. RGP sendiri adalah korban aksi main hakim sendiri yang dilakukan warga di Jalan PDAM, Lorong Mandi 4, Kelurahan Bukit Lama, kecamatan Ilir Baru, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu Lalu. Korban tewas usai dihakimi warga setelah ditangkap warga karena diduga mencuri. Ketika ditangkap, RGP tidak sendirian, namun rekannya kabur. Saat ditangkap warga, awalnya RGP tidak mengaku, namun warga emosi ketika RGP berusaha kabur sambil berteriak maling. RGP sempat dibawa ke rumah sakit Siti Holilah, Palembang, namun nyawanya tidak tertolong. Usai diotopsi, jenazah RGP akhirnya dijemput oleh pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka dan segera dimakamkan. Yanwar Ikhrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.